Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, izin memperkenalkan diri Nama saya Najwa Famili Andini Dari Universitas Lampung Makward Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat Dengan NIM 221-091-222-0011 Kali ini saya akan menyampaikan suatu materi Mengenai penyakit jantung koroner Menurut WHO, PJK Penyakit jantung koroner adalah penyakit penyebab kematian nomor 1 secara global Selain itu, jumlah penduduk dunia yang meninggal akibat penyakit kardiofaskuler Sebanyak 17,3 juta orang Di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan keempat Setelah negara Laos, Kamboja, dan Filipina Yang memiliki angka PJK tertinggi Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika Pembulu darah utama yaitu arteri koroner Yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung Menjadi rusak karena tersumbat Yang disebabkan oleh plak kolesterol dan peradangan Berdasarkan data RISK-DAS Pada tahun 2013 Menyatakan bahwa prevalensi penyakit jantung koroner di Indonesia Menurut diagnosis dokter sebesar 0,5% Atau sekitar kurang lebih 800 ribu orang Sedangkan berdasarkan diagnosis dokter dan gejala yang sudah ada Sebesar 1,5% atau sekitar 2 juta orang Menurut data WHO, diprediksikan akan terdapat 25 juta kematian penduduk dunia Akibat penyakit kardiofaskular dan separohnya disebabkan oleh PJK Penyebab jantung koroner adalah adanya penumpungan zat lemak Secara berlebihan di lapisan dinding arteri koroner Faktor risiko dari PJK terbagi menjadi dua Yaitu risiko yang tidak dapat dirubah Dan risiko yang dapat dirubah Risiko yang tidak dapat dirubah Yaitu umur, jenis kelamin, dan faktor keturunan Sedangkan faktor risiko yang dapat dirubah Meliputi merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes melitus, kurang aktivitas fisik Obesitas, diet yang tidak sehat, stres, konsumsi alkohol, berlebihan Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner Meliputi nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada yang menjalar ke leher Rahang, bahu dan tangan sisi kiri Punggung, perut sisi kiri yang sering dianggap sebagai mah Atau keringat dingin, mua, muntah, atau mudah lelah Serta irama di jantung yang tidak stabil atau aritmia Bahkan bisa menyebabkan henti jantung Yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian Pencegahan penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan cara Yang pertama, memperhatikan pola makan Hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi Yang kedua, berhenti merokok Yang ketiga, hindari stres Yang keempat, ada kontrol tekanan darah Yang kelima, olahraga secara teratur untuk membakar lemak dalam tubuh Dan menjaga tubuh agar tetap bugar Yang keenam, ada kontrol berat badan agar tetap ideah Dan yang terakhir adalah konsumsi antioksiden Beberapa obat yang digunakan untuk pengasasi penyakit PJK Meliputi obat-obat menurun kolesterol seperti statin, miasin, dan vibrat Obat-obatan ini membantu mengurangi kadar kolesterol darah Sehingga mengurangi jumlah lemak yang menempel pada pembuluh Selanjutnya, ada aspirin atau obat pengacar darah Yang membantu untuk melarutkan darah yang tersumbat Dan mencegah risiko stroke atau infark myocard Yang selanjutnya, ada beta blockers Obat ini menurunkan tekanan darah dan mencegah risiko infark myocard Selanjutnya, ada nitroglycerin dan inhibitor enzim yang mengubah angiostesin Obat ini dapat membantu mencegah risiko infark myocard Yang terakhir, ada operasi pemasangan stand untuk memperlebar arterikuloner Dan menyempit atau operasi bypass jantung Untuk kedepannya, saya berharap agar jumlah penderita PJK dapat berkurang Dan tingkat kesembuhannya dapat meningkat PJK tidak dapat diremaikan Penyakit ini adalah penyakit yang mematikan Tetapi masih bisa untuk kita cegah dengan pola hidup sehat dan baik Sekian pemaparan materi dari saya Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh